Intro Assalamualaikum Anda menyaksikan topik terkini, saya Deba Depari Pemirsa depo milik PT Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara terbakar pada Jumat malam Api yang besar juga menyebabkan rumah-rumah warga di sekitar terbakar Bagaimana kondisi terkini di Pelumpang? Sudah ada rekan Doni Permana dan Andi Isworo Doni, silahkan Ya, baik, terima kasih Deba Pemirsa Pemirsa pasca kebakaran yang terjadi di wilayah Pelumpang, Jakarta Utara Kini para petugas masih terus melakukan evakuasi korban Dari pantauan kami di sini, pemukiman yang berada di Kelurahan Rawabadak Selatan Koja, Jakarta Utara Terlihat sudah dipasangi polis lain guna menghindari masyarakat umum memasuki area TKP Terlihat banyak sekali puing-puing bekas bangunan dan juga kendaraan yang hangus terbakar Serta masih terciumnya aroma gosong di wilayah ini Sementara itu, Kepala Pusat Laboratorium Forensik Polri Brigjen Polharis Asara Yang sempat mengunjungi lokasi tadi pagi mengatakan Ia belum bisa memastikan penyebab ledakan ini Karena pihaknya belum bisa menginvestigasi pusat ledakan Karena pusat ledakan sendiri masih dalam proses pendinginan Dan perlu diketahui Pemirsa, menurut kesaksian warga sendiri Sebelum terjadinya kebakaran hebat Mereka sempat mendengar suara ledakan yang disusul Dengan bau bahan bakar minyak yang menyengat Para korban kebakaran ini semuanya dilarikan ke rumah sakit yang tersebar di Jakarta Utara Antara lain yaitu rumah sakit Mulia Sari, RSUD Koja, RSUD Tugu Koja dan juga rumah sakit Pelabuhan Jakarta Demikian Doni Permana dan Andi Isworo melaporkan dari Jakarta Kembali ke studio Baik, terima kasih Doni Pemirsa demikian topik terkini Informasi berita terkini lainnya bisa Anda temui di portal berita kami Antefeklik.com Saya Deba Depari Sampai jumpa Wassalamualaikum Sampai jumpa